Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel Belajar Biologis semakin asik tentunya bersama Kaedy Kaedy akan membahas materi tentang hereditas Ini ada salah satu subscriber menanyakan soal Tipenya hot sekali Kurang lebih soalnya seperti ini Jadi ada ibu melati dan ibu mawar di suatu rumah sakit Dimana mereka melahirkan dalam waktu yang bersamaan Atau mungkin waktunya gak beda jauh gitu ya Waktu melahirkannya Dan ibu melati memiliki bayi Dimana bayinya itu bayi P Kita ibaratkan namanya bayi P Dan ibu mawar dia bayi Q Dan bayi P sama bayi Q ini diperkirakan tertukar Nah bagaimana pembuktian secara sainsnya Pembuktian secara biologinya Kalau memang bayi mereka itu tertukar Nah disini didapatkan data Data golongan darah Baik itu dari keluarga ibu melati dan suaminya Dan juga ibu mawar dan suaminya Sudah kayak dituliskan di depan ya Jadi bayi P itu golongan darahnya A, M, resus negatif Bayi Q itu golongan darahnya O, M, R, H, min gitu ya Dan kita disini cukup membuktikan Apakah benar kalau bayi Q itu harusnya ke ibu melati Dan bayi P itu miliknya ibu mawar Nah kita menganalisanya disini Berarti kalau memang ibu melati dan suaminya itu Memiliki bayi yang harusnya bayi Q Dan ibu mawar dan suaminya harusnya memiliki bayi Bernama bayi P Maka buktikan disini Kayak gitu ya Nah sebelum kayak dibahas lebih lanjut tentang yang ini Kalian harus paham dulu yang namanya Aturan golongan darah yang A, B, O atau A, B, Nol ya Kemudian sistem golongan darah yang M, N Dan sistem resus Kalau kalian gak paham itu Maka susah untuk menjelaskannya atau memahami soal dari ini ya Oke langsung kayak dijelasin ya Oh iya untuk soal detailnya Bagaimana bentuk soalnya Kan kayak dilampirkan di kolom deskripsi Jadi bagi kalian yang penasaran Bentuk asli soalnya gimana sih kak gitu ya Itu ada di kolom deskripsi Nanti kayak dilampirkan disitu ya Oke gini Berarti kalau kita mau bahas Berarti kan ibu Ini ibu melati ya Ibu melati katanya bayinya tertukar Berarti harusnya Tadinya kan dia dapat bayi P Berarti harusnya Bayi dia itu bayi Q Berarti ibu melati dan suaminya Harusnya memiliki bayi itu bayi Q Bayi Q Nah berarti kalau dibilang bayi Q disini Coba kayak diturun dikit ya Biar kelihatan Oke Nah disini kalau kayak dibuat disini Bayi Q Harusnya bayi mereka bayi Q ya Atau Q Bayi Q itu adalah Apa dia golong darahnya Golong darahnya O-M-R-H-Min O-M-R-H-Min Bayi Q itu Bayinya itu O-M-R-H-Min Berarti gimana bentuknya Atau diagramnya Jika itu memang anak mereka Bisa kita analisa dari satu-satu ya Golongan darah O Golongan darah O itu hanya bisa Didapatkan genotip Yaitu genotipnya I-O-I-O Gitu ya Berarti bisa aja dong Dengan syarat Ibu melati itu I-A Golongan darah A nya itu Golongan darah A yang heterojigot Ingat ada I-A-I-O Kalau golongan darah A ada homojigot sama heterojigot Berarti kemungkinan besar Golongan darah Ibu melati adalah golongan darah A hetero Sedangkan suaminya Golongan darah O ya berarti cuma satu genotipnya kan I-O-I-O aja Gitu kan Nah sekarang kita ambilkan nih Ambil garisnya Garis penghubungnya Berarti I-O yang satu dari ibunya Ini Dan satunya dari ayahnya Dan ini ngebentuk apa Ngebentuk I-O-I-O Bisa kan Benar kan Benar Berarti ini bisa jadi Bisa O Sekarang kita coba yang M Kalau logikanya sangat mudah sekali Kalau M ini Berarti kan kodenya apa Kalau M I-M I-M Ya kan cuma ada satu kan I-M I-M Berarti ini kodenya I-M I-M Dan ini juga kodenya I-M I-M Berarti Ya Ini udah otomatis anaknya siapa Ya anaknya I-M lah Kan ngambil setengah dari induk yang kiri Mau yang manapun dapet ini kan Nah Dapet lah siapa I-M 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 Berarti dia nanti kodenya Atau fenotipnya golongan darah M Gitu kan Nah ini benar juga nih Ternyata benar Dan satu lagi nih Tinggal R-H-min Ini juga udah ketahuan Resus negatif Itu dia cuma ada satu Yaitu resus Alelnya Homojigot resesif Ya berarti cuma satu dia kodenya Kodenya kalau di buku itu kayak gini R-H kecil R-H kecil Disini juga sama R-H kecil R-H kecil Sama-sama ngasih satu Dan terbentuklah R-H kecil Ya R-H kecil Ketemu sama R-H kecil Jadilah resus Resus negatif Kan disini ngambil satu Atau setengah Disini ngambil satu Atau setengahnya Terbentuklah R-H kecil R-H kecil Atau nama lainnya R-H-min Maka bisa dikatakan Benar kalau bayi K adalah bayi dari pasangan ibu melati dan suaminya Kayak gitu Dan ini benar ya Bagaimana ceritanya kalau yang bayi P Apakah benar kalau bayi P itu adalah Harusnya anak dari ibu mawar dan suaminya Kita cek Bayi P itu kodenya atau fenotipnya adalah O-M-R-H-min O-M-R-H-min O Kalau kita dapat bilang disini O Eh sorry sorry A ya Bukan O Bayi P itu A-M-R-H-min A Disini A ya A Nah Berarti kita harus ngebentuk yang namanya Alel atau genotip Golongan darah A kan Tapi induknya Atau ibu mawar ini AB Kalau AB kan cuma ada satu kan IA IB Sedangkan kalau O dia IO IO Berarti bagaimana supaya terbentuk golongan darah A Bisa terbentuk golongan darah A Dengan syarat Berarti nanti yang alel yang ini Atau gen IA Ketemu dengan gen IO Jadinya IAIO Ketemu disini Bentuk yang namanya Genotip Bernama IAIO Ingat IAIO itu adalah golongan darah A heterojigot Terbentuk Terbentuk Golongan darahnya A Gitu Lanjut Sekarang kita bahas yang golongan darah M Ketemu MN M itu kodenya adalah I M I M Ketemu dengan I M I N M N itu berarti I M I N Ya Beda dia Nah bagaimana supaya terbentuk golongan darah M Ya sangat mudah sekali Ya Karena kita ngambil setengah dari Punyanya yang Istrinya Atau Ibu Mawar Dan setengah dari suaminya Ibu Mawar Berarti disini ada I M Ketemu I M Jadinya apa nih I M I M Golongan darah M kan Betul sekali Dan sekarang kita tinggal yang terakhir R H plus Ketemu R H min Kok bisa jadi R H min Ingat Resus positif Ada dua jenis Resus positif yang homo gigot Sama resus positif yang Hetero gigot Kalau yang resus positif homo gigot Itu R besar H kecil Ya Dan R besar H kecil Ini kalau yang ini Supaya terbentuk resus negatif Maka ini nanti kodenya begini R besar H kecil R kecil H kecil Ini juga kecil-kecil Jadi resus positif Itu dua Positif homo gigot Sama positif hetero gigot Kamu silahkan lihat video Kayadi yang membahas tentang resus Resus versus apalah Ada itu disitu Dan ini Kalau biar negatif Kita ambil yang ini Yang kecil Jadi yang keluar itu yang kecil Yang keluar itu yang kecil Yang ini Sehingga nanti terbentuk Yang namanya Genotip Yang berupa R kecil H kecil R kecil H kecil Dan itu akan mengekspresikan Bentuk penotip Yaitu resus negatif Kayak gitu Jadi Konsep dari pembahasan Soal disini Adalah kamu harus bisa memahami Jenis-jenis dari alel Golongan darah sistem AB0 Sistem darah MN Dan sistem darah resus Jadi kalau gak tahu itu Harus kalian pelajari dulu tuh Kalau A itu apa aja M itu gimana bentuknya MN gimana Resus itu ada berapa Positif Positifnya ada 2 Positif homojigot Positif heterojigot Jadi ada banyak sekali guys Jadi silahkan kamu pahami dulu Bentuk-bentuk Genotip dari darah Sistem darah ada 3 ya Sistem AB0 Atau ABO Sistem darah MN Sama sistem darah resus Nah kalau yang ada di video Kayak gitu Yang sebelumnya adalah Sistem golongan darah AB0 Versus Sistem resus Jadi ada resus dan golongan AB0 Yang udah ada itu Kalau yang ini baru ya Kenapa? Karena baru aja ada subscriber Yang menanyakan Soal sistem darah Yang ketiga-tiganya itu dibahas Yaitu ada golongan darah AB0 MN Sama resus Ini keren banget nih soalnya Thank you ya Bagi yang udah nanya soal ini Dan ini udah kayak dibahas Silahkan ditonton Mudah-mudahan kemarin Yang menanyakan soal ini Langsung melihat video kayak di Oke cukup dulu Soal pembahasan Tentang hereditas manusia Di bagian golongan darah Jika kalian masih ada yang bingung Silahkan tanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe-nya Bagi yang belum berlangganan Dan klik tombol like Serta share video ini Jika menurut kamu video ini bagus Biar kalian sama teman-teman Juga semakin cepat memahami Pelajaran biologi Bebasis channel Belajari biologi semakin asik Tentunya bersama Kak Edy Bye-bye Sub indo by broth3rmax